Hai guys, kembali dengan Joseph disini karena kita mau unboxing sebuah smartphone dari Tecno, yaitu Tecno Camon 20 Pro jadi kita baru lakukan unboxingnya kenapa? karena kita memang baru dapet device-nya ini ya guys, dan kita beli sendiri disini kita bisa lihat highlight-nya itu ada layar AMOLED sodesnya 256GB dan RAM-nya 8GB ya guys, untuk bawaannya terus kita buka saja untuk HP-nya seperti apa, kita mau lihat disini kalian akan dapat HP-nya disini ya terus kalian akan dapat disini ada apa saja lagi, ini garansinya 12GB plus 1 ya, terus kemudian ada SIM card ejector, ada petunjuk penggunaan, ada kartu garansi kemudian kalian akan dapat softcase ya kemudian disini, wow, disini kalian dapat kepala charger di 33W ya, kemudian USB-A atau USB Type-C, dan kalian masih mendapatkan headset ya guys itu sudah lumayan banget, kita bereskan dulu box-nya, baru kita fokus ke HP-nya, sebentar guys oke guys, kita fokus ke HP-nya disini dia, seperti namanya camera on ya, untuk disini dia mengandalkan kamera 64MP-nya untuk kamera belakangnya dan ada 32MP AI Shining Selfie kemudian, prosesor Mediatek Helio G9, layarnya AMOLED fingerprint on display, nice ya kita keluarkan untuk HP-nya kita mau lihat, disini kita mau lihat kelengkapannya di bagian atas disini ada speaker ya, speakernya stereo ya, berarti ini stereo atas-bawah kemudian di bagian kanan ada tombol volume up, volume down tombol power ya kemudian di bagian bawah ada speaker USB Type-C, ada microphone, ada headphone jack teka 1,5 mm kemudian di bagian kiri ada SIM tray disini kita mau coba keluarkan nonton SIM tray-nya disini kita lihat dia sifatnya dual SIM 2 plus 1 ya guys jadi sifatnya dual SIM plus 1 microSD dan di bagian belakangnya ada triple camera 64MP ada LED flash-nya bentuknya ring light seperti ini kemudian disini ada 2 kamera ya, kamera bonus lah anggapannya bukan ultra-wide ya guys dan ini bagian belakangnya teksturnya itu termasuk enak termasuk dia bertekstur ya memang bertekstur ya bertekstur dan kita akan set up terlebih dahulu nanti kita akan tunjukkan kepada kalian detail sisa storage-nya dan detail spesifikasi yang lainnya lebih lengkap ya guys sebentar ya guys oke guys kita sudah selesai set up untuk Google Con disini kita bisa lihat untuk storage-nya sudah kepake 21,56 dari 256GB yang artinya kalian masih tersisa sekitar 200GB lebih yang kalian bisa pake kita akan dapet beberapa aplikasi terlebih dahulu buat dilihatkan kepada kalian detail spesifikasi yang lebih lengkap mengenai HP ini ya guys oke guys kita sudah selesai dapet beberapa aplikasi kita menerai aplikasi AIDA64 terlebih dahulu kita lihat secara sistemnya disini RAM-nya 8GB kemudian storage-nya sisa 213,53 dari 256GB karena sudah ada beberapa aplikasi yang kita install juga Bluetooth versinya menggunakan Bluetooth versi 5.2 untuk prosesornya sendiri menggunakan Mediatek Helio G9 8-core 2-core performance 6-core hemat daya 6nm kemudian layar disini layar AMOLED Full HD Plus 120Hz kemudian kita mau lihat untuk baterainya disini di 5000mAh kemudian Android-nya Android 13 security 5 April 2023 harusnya ada update lagi nantinya kemudian untuk kameranya sendiri kalau kamera belakang tadi kita sudah lihat 64 ya kamera dapat 32 nanti kita akan cek sensornya pakai apa kita lihat secara sensor box terlebih dahulu secara sensor box termasuk lengkap disini light sensornya hardware ya kemudian orientation disini dia juga hardware tapi hardware yang ya ini adalah hardware yang rendah sih sebenarnya kualitasnya kalau MTK ini nggak terlalu bagus terus gyroscope-nya disini hardware yang lumayan ya guys untuk magnetiknya disini dia juga hardware proximity-nya juga hardware ya accelerometer-nya juga dia bisa hardware ya guys terus kita coba cek untuk multi-touch-nya untuk multi-touch-nya 10 titik ya sudah pasti aman kemudian untuk def check kita mau coba teknok cam on 20 pro ya media teknologi 99 untuk resolusinya disini sudah support HDR10 ya HLG juga nice kemudian source-nya UFS kemudian disini kita bisa lihat untuk audionya sudah support latency audio midi support USB host sudah support OTG USB accessor sudah support fingerprint sudah ada on screen NFC sudah ada GPS ada ya guys kemudian sistemnya disini kita bisa lihat untuk wide-fine-nya sudah L1 nice kemudian baterainya 5000 kameranya disini ke detect 64 ya F1.7 kemudian front camera 32 terus kemudian kita mau lihat untuk kamera 2AP-nya sendiri ya di full nice kemudian device info HW Plus kita coba cek storage-nya UFS ya kemudian disini kita bisa lihat untuk screen-nya dia sudah support HDR10 HLG ya nice kemudian disini dia kita bisa lihat untuk kamera yang sendiri ke detect 64 untuk sensor yang sendiri dia menggunakan Samsung ya kemudian kamera depannya juga Samsung kemudian Galaxy Core itu depth sensor macro sensor 2MP 2MP ya harusnya kemudian baterai 5000 kemudian untuk sensornya aplikasi Wifi-nya Wifi 5 Wifi 6 belum support kemudian udah sih guys itu aja untuk device info ini HDR dia sudah support HDR10 itu sudah bagus ya terus untuk kamera sendiri kita mau coba cek disini kameranya ada modenya apa saja ada AICAM 64MP ada video videonya dia maksimal di 2K 30 frame per second ada juga 1080p 60fps nice ya kemudian disini ada portrait ada super night ada skyshop kemudian disini kalian juga ada dual video ada pro pro-nya sendiri juga termasuk lengkap untuk foto ya guys kemudian udah itu aja timelapse panorama dan sebagainya sudah ya guys dan kita habis ini tas speaker ya guys selamat menikmati gimana guys menurut kalian untuk kualitas speaker dari tekno camon 20 pro ini kalau menurut kita sih termasuk oke meskipun volumenya memang gak terlalu kencang-kencang banget ya guys dan ya silahkan terus berkomentar dan thank you sudah nonton video ini kalau misalnya kalian yang bertanya soal HP ini silahkan terus berkomentar nanti kita akan coba jawab di video review ya guys dan jangan lupa like video yang kalian suka diserah kalau kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye bye